Saya tidak terlalu melihat bahwa koalisi besar itu menjadi bobot yang menghambat kemenangan karena kita lihat kemenangan Pak Joko di 2019 juga koalisinya sangat besar begitu juga kemenangan Pak SBE di 2009 juga koalisinya juga cukup besar jadi jumlah koalisnya tidak menentukan kemenangan atau tidak kalau mengenai apa namanya alot atau tidak alotnya pembahasan itu ya tergantung daripada bagaimana pemimpin koalisi dan juga seluruh mitra-mitra ini bisa duduk menyepakati dan itu yang sudah terjadi saat ini di Kim ini antara para ketua umum nadanya sudah sama sehingga untuk memutuskan soal calon wakil presiden itu sebenarnya sudah selesailah